Terima kasih Indonesia, terima kasih Indonesia rakyat, terima kasih, Bapak harus jauh, Bapak! Bapak! Mantap! Geli! Bapak! Gak takut dosa lu bro. Insya Allah enggak. Kan sebelum ngelakuin pake bismillah. Pake bismillah, dan sudah itu mohon maaf ya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Betul kan. Bro, how are you bro? I'm good, thank you. Aduh ya ampun, akhirnya ya ini banyak sekali loh yang pas gua tau nih mau collab sama lu, serius gua ngefans banget loh. Serius gua DM, aku DM Bang Bima duluan loh guys. Bang mau dong cobain keretek abal-abal. Tapi gua kira nggak kebaca karena takutnya numpuk sama DM yang lain. Sebenernya Instagram itu pas dibagian request harusnya kan kita bisa atur top request. Iya. Tapi sekarang ini lagi error banget. Iya, jadi top requestnya itu berdasarkan dari 92 weeks ago, yang dari paling lama. Gua bingung, gua pas ngeliat. Jadi kan waktu itu gua lagi scrolling. Ini ada banyak-banyak temen-temen yang dulu nih ajak request nih. Itu di bawah semua. Cuma lakinya pas siang lu itu, gua lagi ngeliat nih. Wih, diajakin nih gua langsung. Siap, let go. Karena gua nge-DMnya juga agak malem nih. Kan kalau agak malem orang gabut. Iya, iya, iya. Gak hape, gua chat langsung. Jam 2 pagi gua chat. Gua DM. Kita lagi pulang dari solo apa dari mana ya? Pokoknya gua, eh ini langsung. Oke, oke, siap. Iya, iya. Anyways, apa kabar bro? Baik, Alhamdulillah. Sekarang lagi sibuk apa aja nih? Sibuknya setiap hari sama sih, ngendorse. Ngendorse aja di rumah. Karena kan endorse aja numpuk tuh di situ. Jadi tanggung jawab buat online shop. Luar biasa banget. Sama pasti memikirkan konten bro. Yang bikin konten itu kan sebenernya gak gampang bro. Apalagi kan kita harus bikin suatu hal yang seru. Again and again and again gitu. Kadang lu suka capek gak sih? Mikir, aduh gua ini bikin apa ya gitu. Kalau jujur capek sih kadang. Sebenernya kalau dibilang capek. Pasti capeknya capek pikiran emang. Cuman gua demen sama para penonton gua itu. Mereka tuh tau kalau gua bikin konten itu cuma dari handphone. Jadi gua bikin apapun gua bikin. Sengarang gua sebebas gua. Jadi pada saat gua ada ide ya gua bikin. Kalau lagi gak ada ide ya mereka. Paling cuma kesel-kesel biasa aja. Kapon nih ada video baru nih. Bang lu lupa ya lu punya YouTube. Kayak gitu gitu. Terus kalau misalnya gua upload. Mereka pada komennya. Alhamdulillah bang Fenel masih inget punya YouTube. Kayak gitu gitu. Tapi gua tetep keep konteks sama mereka di story biasanya. Kadang sebulan gua gak upload. Sebulan? Wow lu parah. Dan itu mereka udah marah banget. Kasian lu sebulan. Sebulan gua pernah gak upload sebulan. Tapi nanti sekalinya gua upload. Itu juga 10 menit doang. Tambah marah lagi. Karena besok hari gua kasih 30 menit gitu. Karena kadang gimana ya. Dari sisi kita mungkin content creator gitu kan. Kita ya berpikir kapan kita ada waktu. Kapan kita ada ide. Kapan kita lagi feel good. Cuman. Gua pernah ngebayangin gua di posisi mereka ini. Yang menyayangi kita. Yang mencintai konten kita. Dan menunggu-nunggu. Ini menjadi mood booster dan hiburannya mereka. Terus tiba-tiba gak ada. Iya. Iya kan. Ada kalanya kan. Aduh ini anak. Ini orang pada gak tau apa ya. Bikin konten tuh gak gampang. Apalagi kalau kadang gua sama anjing-anjing jalan-jalan. Harus travelling. Harus apa gitu kan. Maksudnya emang butuh niat gitu. Tapi di sisi lain gua berpikir. Ya mereka suka. Dan gua menghargai itu sih. Makanya kita usahakan gitu. Tadi gua baru aja dikeren sama Ocong guys. Sini Ocong. 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 Pergurutan nih. Ocong. Dia tau gak kenapa ngeliatin sini. Kenapa? Biasa ada papa di sini. Oh dia sama papa agak segen ya. Jadi pas ngeliat di sini kok gak ada. Iya papa. Ocong. Sini. Ocong. Ocong kan namanya kan. Iya. Ocong. Eh gak gitu. Gak gitu. Sini. Bro. Dia udah sayang sama gua bro. Fix bro. Hati-hati. Dipatok. Patoknya lumayan sakit. Ocong. Kalo lagi gak mau naik ya gak mau. Iya Ocong. Come on. Up. Come on. Sebenernya dia tuh kalo kita lagi dipatok. Cuman kan gua gak terlalu berani ya. Iya. Kalo dia lagi gigit gini. Malah tarik. Hah? Jadi ditarik. Malah emang harus kayak gitu. Cuman kan gua udah. Cuman gua udah. Takut kan. Kalo papa kalo dia lagi gigit ya malah ditarik. Jadi gak bakal gigit. Hai sayang. Hai sayang. Hucu banget ya ampun. Hey. You wanna come up? No? Mau mau dia. Wih. Lagi pengen main tuh. Wah. Salfok gua bro. Gua tuh lagi sefokus-fokusing liat binatang gitu. Ntar jangan tiba-tiba pas lu kretek weh. Oh enggak. Gak fokus ya bang. Tiba-tiba. Lah kok. NANI. Adilnya jadi gini. Tapi binatang itu bisa merasakan. Dan bisa melihat energi kita bro. Hmm. Jadi di saat. Dia tau nih. Gua tuh animal lover. Sayang. Gua ngeliat dia juga. Full of love. Of care. Dia tuh tau gitu. Hey. Iya. My love. Iya. Ayo sayang. Ayo sayang. Kamu mau di kretek. Mana bagian mana yang saya kasih liat. Mana. Lehernya. Iya. Lehernya mau di kretek. Coba kretek. Aku. Ya mati dong ma. Coba kretek gak tau kata ma gue. Aku gak. Iya. Iya. Tapi binatang juga bisa di kretek bro. Iya. Jangan locong ya bang. He. Jangan locong ya bang. Bukan maksudnya. Bukan. Maksudnya. Tenaganya lain. Dikit aja kelek gitu. Tapi dia sih kayaknya sehat ya. Kamu sehat ya. Kamu gak butuh di kretek. Ini naik sini nih. Naik sini. Yuk. Oke. So. Kita mulai. So far. Lo agak tegang dikit ya. Iya. Jangan tegang. Relax aja relax. Karena gini. Gue jelasin lu sedikit ya. Banyak orang berpikir bunyi kretek itu bunyi tulang. Bukan bro. Oh. Itu bukan bunyi tulang. Jadi. Yang bunyi adalah. Jadi diantara tulang itu ada cairan atau fluid. Nah itu tuh ada gas bubbles. Ada bubble-bubble gas gitu. Oh. Nah pada saat dibunyiin. Contoh nih ya. Tek-tek. Itu gasnya lepas. Makanya pada saat gue tarik lagi. Udah gak bunyi. Udah gak bunyi. Itu harus tunggu gue lupa berapa delapan menit. Atau sekian menit. Untuk gas bubbles itu datang lagi. Nah. Akan tetapi. Of course. Tulang itu. Mengalami sebuah adjustment. Yang bisa menempatkannya di posisi yang lebih baik atau lebih sempurna. Oh. Gitu bro. Nah. Kadang orang kalau denger itu. Prak gitu. Wancir tulangnya. Enggak. Oh. Begitu. Alright bro. Oke. Jadi lebih relax. Nah. Terus kalau kita ngomongin soal keluhan ada gak sih? Keluhan bro. Keluhan. Eh tapi keluhan gue menurut gue aneh sih. Apa bro. Gatau gue tuh dari kecil. Gue tuh ngerasa kaki gue tuh. Di bagian sini. Itu tuh kayak sering sakit gitu loh. Sering sakit. Tapi sakitnya tuh bukan sakit. Sakit gitu bukan. Tapi kayak gue ngerasa ada yang aneh disini. Jadi gue tuh dari dulu. Sampai sekarang tuh kalau misalnya sebelum tidur gue suka gini-gini. Harus kayak gini-gini. Oke gitu ya. Kalau enggak. Gue gak bisa tidur. Kayak kaki gue tuh dilapisin sama sesuatu yang bikin kaki gue tuh jadi. Kayak panas. Kayak gerah. Kayak gitu aneh banget kan. Sumpah aneh banget. Terus gue bisa kayak bunyiin kayak. Kayak pokoknya kalau gue gini-gini tuh dia bisa bunyi-bunyi terus gitu loh. Oke oke. Nah tapi jujur ya. Salah satu yang memperburuk itu adalah pada saat lu sering bunyiin-bunyiin kayak gitu. Kenapa? Karena gini. Yang gue bilang. Di antara ruas-ruas tulang itu kan ada fluid. Nah fluid ini semacam kayak semacam pelumas lah gitu. Nah setiap kita bunyiin-bunyiin setelah bertahun-tahun-tahun itu bisa membuat fluid itu makin tipis gitu loh. Makanya kalau orang yang sering banget bunyiin. Memang akhirnya tulangnya tuh udah kerak-kerak gitu. Pas dibunyiin tuh bunyi gitu loh. Nah jadi saran gue sih. Walaupun kayak gitu jangan biasa dikertek-kertek-kertek gitu. Hanya kalau dibutuhkan saja. Itu doang untuk keluhan ya. Oke siap. Duduk sini bro. Lihat ke depan bro. Duduk dulu nih. Duduk. Wow. Oke. Kok jadi dikertekan ya mas duduk sini? Tenang bro. Tenang yang tegak. Ini kita belum kertek-kertek belum apa-apa. Kita masih. Mencek-cek ya. Cek-cek aja. Ada yang aneh nggak? Enggak lah. Bismillah. Enggak. Tangan ke kanan seperti ini bro. Di kepal. Lihat ke depan. Gue akan tekan. Lo tahan sekuat tenaga ya. Oke. Tahan. Oke. Bagus. It's good. Nah. Ini nih. Ini contoh. Maksud gue gini. Secara kekuatan otot memang bukan yang fitness kuat. Tapi lo bisa menjaga agar kekuatan tuh stabil. Jadi pada saat gue berikan tadi tekanan. Lo bisa nahan terus. Nah yang bermasalah adalah pada saat gue kasih tekanan. Dia drop power. Yee. Oh. Jadi dia udah sebuah-sebuah keras. Nah itu biasanya ada yang kehempit di bagian leher. Oke. Gitu. Karena banyak saraf-saraf yang mengatur kekuatan ke tangan itu ada di leher. Oh. Tapi gitu lagi. Oke. Maaf ya bro. Lihat sini. Seperti ini. Oke. Oke. Tahan lagi ya. Yang keras. Oke. Nah ini baru ngalamin sedikit penurunan. Lain sama tadi. Iya. Pas bagian ditekan kesini mungkin ada yang kehempit. Oke. Sebaliknya. Alright. Tahan yang keras lagi. Oke. Sama. Total turun ya. Kok bisa gitu ya. Pas lo udah ke depan. Gue kasih pressure yang sama tapi lo bisa bertahan. Iya. Nah tapi pas ke kanan. Nah nanti kita akan adjust itu. Oke bro. Kita mulai dengan jari-jari dulu buat warming up. Kita mulai dengan. Jadi disini tuh ada banyak saraf yang mengatur atau terhubung dengan organ-organ tubuh kita bro. Lu suka bergadang gak sih? Selalu. Selalu. Merokok? Enggak. Enggak ya. Oke. Makan makanannya? Sehat-sehat gak? Tidak. Tidak. Baru sekarang sedang diet. Coba 10% ya. Oke. Napas aja. Tapi ini termasuk bagus sih. Ini termasuk. Maksudnya lo pasti gak ngerasa sakit tapi bukan yang berlebihan kesakitan. Oh. Ada orang-orang yang lifestyle-nya sangat tidak sehat di kayak gini aja udah kayak wah tersiksa banget. Pertama ini fungsinya untuk apa bang? Nah ini terhubung sama banyak organ gitu. Oh. Gue sendiri sih ngalamin pada saat dulu gue masih suka begadang. Masih ya kehidupan gue lagi gak bagus lah. Diteken itu sakit banget. Sekarang udah enggak. Oke. Gitu. Kalau untuk sakit ada gak apa-apa. Cuman bukan yang lo sampai kayak wah kesakitan. Adaau gitu. Iya. Gak sampai adaau. Iya. Oke. Oke. Bagus ini. 10% tapi masih tenang nih. Alright. Oke. Wow. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan restu Allah dan doa dari mama papa. Insya Allah kesihatan. Ini hari saja. I. Yes. Rest aman. Oke. Good. Yes. Santai ga? Santai guys Santai Oke Tangan sebelahnya Napas bro 10% aja Gue selalu ratain 10% Biar gue bisa tau reaksi-reaksi orang berbeda gitu kan Yang paling kesakitan siapa bang? Arap Wah dia sampe Tersiksa banget Dan itu belum 10 bro Itu baru-baru gini Wah Wah tapi ini lo termasuk ekstrim sih bro Jujur Mungkin dia lebih kebanyak dosa mungkin Bisa jadi Bisa jadi sih Setelah gue pikir-pikir asik Alright Breathe Uh cakep Alright Oke gak apa-apa jangan kita paksakan Kadang ada yang mau bunyi Ada yang enggak Oke Mungkin karena gue sering bunyiin kali Kadang-kadang bisa juga Aman tapi ya Aman Tangan di pinggang Waduh Baru udah aman Tangan di pinggang seperti itu Oke Gue mau lo ngasih penekanan sedikit ke belakang ya Oke 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 tekan belakang Gini Jadi dari sini Gue dorong gini Lepas dulu dikit Oke sekarang Bunyi loh Bunyi loh guys Sama halnya disini Lagi Oke Berarti memang Ini yang perlu di adjust Oke Karena lo right handed kan ya Iya Karena ya banyak Orang ya pasti yang kanan Yang bunyi karena itu Coba bro Gerakin gini ke atas Lancarkah Lancar Turun lagi Naik lagi Gak ada masalah ya Gak ada yang merasa yang berat Gak ada yang ketahan Atau apapun Alright Lemesin Turunin aja Lemes 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 Oke Aman Lemesin Oke Good Alright Sekarang kita cek Panjang kaki Gimana menurut lo sama gak kaki lo Nah gak tau deh Hah Kalo jalan gimana Seimbang gak Seimbang Kalo gak man Dari dulu kita jati-jati Seimbang Garever Kalo jalan kan gini Kayak kanan kiri Ini ke depan atau belakang Bebas Kaki disini Kepala disena Terlentang The moment of truth Biasanya Kalo panjang kesebelah kakinya Lebih sering berdiri Bertumpu Sama satu kaki Lebih pendek bro Oh Wah Kayak ini Kayaknya yang kiri Lebih panjang bro Oh iya Kayaknya sih Ada orang-orang yang Pas tau kaki lebih panjang Langsung parno bro Ini lo gak tegang kan Enggak Relax kan Oh enggak Bagus banget men Oh iya Asli bagus banget Serius Alhamdulillah Karena 90% dari yang gue tanganin Itu kakinya beda Ini bagus banget Jadi gak perlu kita take ya Ben Karena bagus ya Karena Kalo misalnya beda Kita take Insya Allah ada perubahan Tapi karena udah bagus Kita lanjut bro Alright Mesin Oke Oh aman 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 kakinya Aman guys Lemesin Uh Pasian gak itu tadi Tulang Kelak-kelak Masuk lagi Oke bentar Iya bener-bener Kok bisa gitu sih Kelak-kelak gitu kan Tulang hipsnya sih itu Copot sebentar Eh Bo Jangan dong Copot sebentar Sebentar Bener copot sebentar Dia ngereset Kadang kalo misalnya ada masalah Itu dia ngebenerin Posisinya Oh Lemesin Lemesin Lemes aja Lemes 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 Oke Ajib Aman Salam Salam Oke Kaki gini Oke bro Waikumsalam Tekan ke dalam Tekan tahan Jadi dirapetin Lalu kasih space dulu Dirapetin Oke Tahan Lebih kenceng lagi There you go Tek Kurang tayang Aku Hahaha Kok bisa gitu Grib ya bunyinya Tapi itu kadang kalo emang Butuh untuk adjust Dia akan bunyi Di orang-orang yang enggak Dia akan bunyi gitu Oke Alright Gimana bro Sejauh ini Aman Aman ya Aman Kita lepas ini Taruh sini Tiduran Liat ke kanan bro relax alright wow kalau ketiduran bangun di nih oke relax aja lemesin oke bro mantap mantap ada lower back pengen gak? gak ada gak ada ya oke biasanya kalau kakinya panjang sebelah gue akan tarik sih disini karena salah satu penyebabnya biasanya disini nah tangan bro sekarang di samping badan ini sih back backnya agak tense ya agak tegang ya bro karena gue juga paling ngerasain tuh kalau di belakang tuh cara mungkin postur duduk bro lo kebiasaan nyantai kebiasaan bongkok nih lengkungan sini nih ya kan melengkung banget nih kalau liat di kamera nih kita cek tulangnya dulu memang paling terbaik kalau kita mau cek kemiringan tulang ya pasti di x-ray ya tapi sebenarnya kalau kita udah terbiasa manual pegang kita bisa tahu juga ini dari gue tarik garis ini bekas jari gue kelihatan nih lurus gimana ya bagus dan gue pasti berpikir akan lurus juga karena kakinya rata kadang kalau kaki udah beda 100 cm apalagi 2 cm atau 3 cm biasanya dia akan miring atau ada beberapa yang mungkin lebih kegeser kanan lebih kegeser ke kiri gitu karena penambahan-penambahan penyempitan disini bisa menyebabkan bedanya panjang kaki oke oke ini gue gini juga kalau ada yang sakit atau ngerasa gak nyaman kasih tau ya bro enak sih kalau enak bagus bro bagus serius oke kita cek juga kita gerakin gini wah ini bagus banget nih jadi kita kasih getaran disini kakinya gerak banget sama sesuai getarannya dan kepalanya juga jangan salah ada orang-orang yang misalnya disini kehempit bro pas dia kayak gini nih atau dia ketekan nah dia vibrationnya stop jadi kepalanya gak gerak gitu nah itu biasanya ada yang kekunci gitu jadi dia gak flowing gitu nah salah satu buat ngeliatin alhamdulillah alright enak sehat aku guys tarik napas buang nanti pada saat lu tarik napas lu buangnya sampe abis ya bro tarik napas yang dalam lagi buang abis 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 all the way out badan jangan ditegangin relax aja oke oke tarik napas buang abis 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 ab kalau di sini makannya seriusan Wow tapi enak kan bro lega kan banget banget karena memang pressure lo tuh di punggung lo bro banget di lengkungannya gitu di punggung tuh emang suka ngerasa kayak aduh pingin bunyi deh tapi nggak ngerti itu dia kadang badan juga tahu gitu pada saat kita ngerasa ada nggak beres kita tuh aduh kok pengen bunyi atau bahkan banyak-banyak orang yang nonton Cairo itu atau nonton kretek-kretek karena pengen dibunyiin badannya butuhin Iya iya betul termasuk saya iya Makanya DM kan oke ini soalnya titik-titik puncak bongkok ini Hai key Hai nafas buang habis-habis terimakasih indonesia terimakasih indonesia raya terimakasih papa harus coba parah sumpah itu parah banget parah bro, bunyinya maksimal parah itu parah disini udah the best parah banget soalnya gue emang feeling sih pas mau collab kayaknya gue tangan gitu-gitu mungkin bunyinya ga seberapa tapi kalo disini emang gue tuh ngerasa kalo gue lagi main PS atau main apa gue tuh suka kayak nah itu mungkin tulangnya pengen iya bahkan kadang gue tuh suka nyoba misalnya ada bangku kan ada ujungnya kayak gini kan gue pasin punggung gue terus gue gini-gini sendiri nih wah itu udah fix itu udah fix lu butuh bro kalo lu dampe kayak gitu lu tau gak jadi manusia ini hebat nih ya kadang nih misalnya kita lagi pengen kita lagi butuh vitamin C kita ngeliat jeruk tiba-tiba kayak tuh gue pengen banget nih atau ngeliat sayur ngeliat buah nah lu kayak gitu itu badan lu udah bilang ini gue pengen di adjust pengen bener sampe segitunya gitu cuman masalahnya pada saat kita mau adjust sendiri lu parah kayak kalo biasanya bunyiin sendiri masih kayak aduh kayaknya masih ada nyangkut nih karena otot kita lagi tegang eh kalo orang tua digituin beletot gak sih ga beletot lu bah tulang tetap kuat hahaha 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 ini lanjut tiduran sama gak? tiduran, tiduran lanjut lagi tangan di samping lagi, tangan di samping lagi tadi hahaha ya makanya udah bener deh nafas tarik nafas buang habis 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 alright stay di tempat oke ini agak sedikit 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 doang karena dicubitnya oke bunyi tuh dua tuh bro kok bisa dicubit bunyi? kok bisa dicubit bunyi? kok bisa dicubit bunyi? orang dicubit sakit loh oh my god oh my god sumpah seplong itu loh legaan ya gue yakin leher kayaknya juga sih mudah-mudahan soalnya yang bikin diri gue tuh ngerasa suka kayak pegel tuh dari dari sini pinggang nih ke atas iya 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 kalau yang bawah tangan semua gue ngerasa gue kayak aman-aman aja walaupun bener sih pinggang ke atas atau dari atas ke bawah karena masing-masing saling mempengaruhi lehernya ke kunci akan sakit sampai ke bawah pinggangnya gak bener akan sakit sampai ke atas semanganya kalau orang yang kakinya panjangnya beda itu bakal lama-lama kena sampai ke leher gitu migren sakit kepala tangan kebas semutan hal-hal seperti itu oke ready for the neck? yes siap ya oke lihat kiri bro yang ke kanan lihat kiri lagi range of motion lo bagusnya lihat ke kanan ya bro kalau iya tuh gue bisa sampai belakang dibanding ke kiri iya agak nyanggup ke atas ada yang sakit gak? nggak sih cuman kayak kerasanya ketariknya di bagian belakangnya iya kayak ada yang nahan nah ini juga nih nah kalau ini lumayan nih oke oke alright sampai ke dua sih enak loh relax chill heaven audit udah udah tadi kenapa kebumpaan juga Pak audi? nggak sih kadang kadang gak ngeroah cuman dapet dari ini apa mic oke emesin aja ikutin gerakan tangan nice tidurin tangannya tidurin di tangan eh tidurin kepalanya tangannya Oke begitu. Memes. Bagus, 예방.. Relax,28 Oke. Oke.. Baik bro.. Itu, Siwan tu.. Pas diatas dulu. Jadi.. Enak banget Enak banget Enak banget sumpah, enak banget atas ini nggak bom? jadi, gue memang intensitasnya low dulu karena tiap orang flexibility lain ada kalanya misalnya kayak gini, sekarang apalagi masa PTKM orang nggak banyak gerakan kita lagi mau adjust tulangnya, force-nya terlalu tinggi sebenarnya aman, tapi yang ketarik melalui otot jadi gue low dulu, cuman itu tadi bunyi tulang pertama yaitu C1 iya, ngerasanya di atas, bener dan lo pasti kedengeran sampai ke kuping iya gitu, nah itu adalah awal mula semua informasi itu dari tulang itu bro itu atlas itu adalah titik dimana bawah kepala lo tuh, tengkorak lo tuh ketemu kita adjust disini nih guys nih, berasaan nih guys betul banget, that's right oke, di atas tidurin tidurin tinggal berasa di atas tidurin 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 Waaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Mereka dengeran gak ya? Kedengeran sih Hah? Si One, Si Two Mbak Ida kan dengeran? Oh my god! Itu apa? Teg, teg, teg Kaya... Dengeran gak sih? Kreknya tuh kayak... Kreknya tuh kayak... Rrrrrrrrk Iya 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 Oh my god Oh my... Kenapa namanya kotok abel-abel sih Bang? Karena masih abel-abel Bro Ini gak abel-abel, lo kan tau semua tulang-tulang ini Gini gini... Jadi gini, kalo kita mau soal tau belajar apa segala macem ya... Mungkin gue tau Tapi kalo kita mau jadi... Kelas Chiropractic atau Chiropractitioner Kita tuh sekolah ke Amerika 4 tahun Oh... Gitu, sedangkan gue awalnya belajar sendiri Sampai akhirnya gue ambil di Master Chris Lyong Yang di Malaysia Oh... Jadi kemana banyak juga kan? Raffi... Dan banyak lah sama dia juga gitu Gitu... Oh... Gitu... Jadi gue... Mas Nila kretek abel-abel ya gak? Tapi ini gak ada abel-abel sama sekali guys Gue pas nonton... Hah kretek abel-abel? Oh gue takut ya? Gue tadi kasih tau sama... Jujur gue tuh udah nyari orang yang bisa kretek itu ya Bang Itulah mau banget... Jujur loh... Terus... Temen gue lagi nonton Youtube Terus gue lagi satisfying banget nih Nonton orang dikretek-kretekin Gue bilang Eh gue juga suka nonton dari Tiktok Tapi ada orang luar Ini ada orang Indonesia kemarin Sule Dia bilang kayak gitu kan Kemarin Sule dikretekin Demi apa lo? Detik itu juga itu kan gue lagi sama temen-temen gue malem kan? Detik itu juga langsung gue DM itu Gara-gara itu Gila secepet itu ya? Iya gara-gara rekomendasi Semua gara-gara sosmed ya bro Kill the power of social media Langsung pengen mumpeng Itu apa? Enggak, itu bukan buat gue Buat lo nanti Oh Itu the best part nanti Wow Apa lagi ini? Yang akan decompress Hah? Diulur Diulur Bahasa anak layangan banget ya diulur Enggak gitu dong Dalsim dong nanti Oke Tegak Oke Lemes aja lemes Ikutin gerakan tangan Lemes-lemes There you go Tadi kan pas ke kanan hanya dapet C1 kan? Kita tambahin C2 Oke All right Yang ini aman All right Itu gak boleh sering-sering ya? Sebenernya gini Bukan gak masalah gak boleh ya Pasti buat sering-sering buat apa juga Tapi gak butuh Karena yang namanya Badan memang butuh maintenance Sama halnya kayak mobil Lo aktivitas Bahkan katakan lo bilang gini Gue gak pernah ngapa-ngapain Gue gak pernah olahraga ekstrim Gue hanya duduk doang Nah Duduk doang aja Tiduran begini Tulang Gak ditopang sama otot Yang sadar Bisa mengalami pergeseran Ya kan? Walaupun 9-2 mili itu mempengaruhi banget Gitu loh Nah makanya yang sulit itu Setelah di adjust Jaga postur Lagi jaman sekarang kan Udah pewek Main hp Gini Nah itu sebenernya Tapi gue sih amazed bro Kaki lo bagus loh Itu yang gue amazed Tapi kenapa pertumbuhan gue tidak bagus ya? Mungkin kalau dari kecil ya Dari umur 6 tahun Gue kretek panjang loh kayaknya Soalnya Kali dulu gue sekecil Gue kelas 4 SD aja Gue penyokap gue itu panik Sampai bawa gue ke dokter gizi Karena gue gak suka makan Iya Apapun gak ada yang gue makan Susah makan ya Sampai kelas 4 SD Gue makan makanan bayi Serius bro Bubur bayi Itu kan ada bubur bayi Gue dikasihnya itu Lo picky eater berarti Karena gue gak suka makan Tapi sekarang mau gue makan Iya Apa aja gue makan Jangan kebanyakan sekarang Nanti gini Menumbuhnya udah kesini sih Ini sudah mulai banget Gue ginta Coba kita tegak lagi sebentar Lihat kanan Oke bagus Lihat kiri Lihat gak? Lepas ya gak? Itu tadi yang nyangkut-nyangkut itu bro Gitu Makanya pas ke arah sana Bunyi banyak kan? Krek gitu kan Yang pas ke arah sana kan Nah Tadi pas kesini gini Pas ke kiri kayak Berhenti Nah dia sekarang Gitu Oh my god gue kira keretek Itu cuma sekedar keretek Enggak lah Itu gue kira cuma sekedar kepuasan Enggak itu Menyembuhkan bro Oh my god Iya Naik Kepalanya Turun Kalau menarik kebarin ya Iya 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 Napas Nanti Tenang Wow Jangan gigit lidah ya Ya walaupun siapa sih mau gigit lidahnya Cuma diingetinnya Siapa tau lagi ngeiseng Heee Gitu Hehehe 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 Tulangnya gak apa-apa Lidahnya ditemikin Tapi ini emang pake anduk bisa beneran Iya emang pake anduk Iya Pake tangan juga Gue bisa pake tangan gue sebenernya Itu lucu banget kucingnya bro Gitu cebol bro Pantuh Itu dia kan Siapa namanya Molly Molly Anjir lucu banget Molly Buntutnya lu potong bro Gitu Hehehe Gue cuman setengah aja Oke oke fokus fokus Ini hewan-hewan disini bikin gue gak bisa fokus nih bro Maaf bro Oke ya Mulai kasih penekanan aja Kita stretching dulu Enggak sakit kan kakinya kan Enggak Oke Tarik napas Buang Feel the stretch Oke kita rasain stretchnya Good Oke Tarik napas lagi In Buang Oke Good Tidak 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 oke, relax napas, buang alright oke, memang ini butuhkan yang sebelah sana alright wah, ini ngantuk nih tidur dulu ya, masuk aja dulu langsung oh, tangan iya, 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 power, power maju dikit oke, sama kayak tadi tegak tahan yang keras push gak, lo ngerasa gak? ini gue, gue lo ngerasa gak? iya, gila tahanan lo ampe, rrrt, ampe gitu emang bisa lebih kuat emang bener gue abis ini jadi superhero banyak yang kebuka, nah, tapi tadi yang paling terpengaruh itu pada saat kita giniin, oke tahan yang keras one, two enggak, enggak, tapi beneran banget ini lihat, tahan lagi uh tadi segini dan tadi lu gak bisa nge-fight kuat iya, gak bisa nge-fight mereka kuat-kuat banget mereka fight piting-pitingan segala macem ditekan power loss di, apa emm, kertek-kertek lehernya kuat lagi oh my god, berarti gue kira selama ini kertek itu cuma untuk kepuasan no, 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 no ternyata ada fungsinya iyalah bro, membunyinya doang apalagi tulang belakang dan leher gue kira kepuasan lu tadi show udah bagus kan tapi sekarang lu bisa yang kayak gitu iya, iya oke bro terima kasih banget sumpah gue parah banget sih yang di parah yang di bagian leher itu gak bisa terlupakan sampai seumur hidup gue parah, parah itu sampai belakang, bener-bener parah itu parah, itu parah banget man, thank you banget senang banget ya bisa kertek-kertek Fadhil dia juga happy banget positif, ikut happy semoga temen-temen juga puas denger semua bunyi tulangnya hari ini the best, the best pasti udah terkenal banget tapi kalau yang belum tau youtube channelnya disini tiktoknya disini description ada di link ada di description box oke guys thanks for watching don't forget to like, share, comment, and please subscribe bye everybody selamat menikmati terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih